Penyakit jantung menjadi penyakit pembunuh nomor satu dunia versi badan kesehatan dunia WHO. Tidak hanya jantung koroner, kini gangguan kelistrikan jantung banyak dialami kaum muda. Selebritas Jessica Iskandar tidak pernah menyangka, di usia 32 tahun dirinya terdiagnosis menderita gangguan sistem kelistrikan jantung atau yang lebih dikenal dengan nama Aritmia Tachycardia. Jantung akan berdetak di luar irama normal. Irama normal jantung berdetak 60-100 kali per menit. Maka penderita Tachycardia memiliki detak jantung yang lebih cepat. Sementara detak jantung lambat dari normal disebut Bradicardia. Gejala Aritmia Tachycardia umumnya ditandai dengan debaran jantung, pingsan, kejam, hingga kematian berdadak. Yang aku rasakan itu, keluhan aku itu, jantung aku berdebar. Itu sudah sekitar 4-5 bulanan gitu. Terus aku tuh susah tidur, terus kemarin kayak 2 hari yang lalu itu sebelum ke rumah sakit, aku tuh ngerasa kok leher aku tuh kayak agak bengkak gitu gitu. Terus kayak biasanya nggak gini gitu. Dalam beberapa kasus, Aritmia Tachycardia mungkin tidak menimbulkan gejala atau komplikasi. Tapi jika tidak diobati dan dibiarkan berlarut, dapat mengganggu fungsi jantung normal dan menyebabkan komplikasi serius. Termasuk gagal jantung, stroke, serangan jantung mendadak, bahkan kematian. Nah, karena Aritmia itu kalau sedang tidak terjadi, tidak terlihat, umumnya ada beberapa yang tetap terlihat, maka dibutuhkan satu metode diagnostik supaya kita bisa mendokumentasikan Aritmia pada saat dia terjadi. Nah, jadi ada misalnya perekaman jangka panjang ya, 24 jam, 3x24 jam, 7x24 jam, atau bahkan sampai 14 hari ya. Dengan cara ditempelin, ada semacam patch ditempel di dada, dia bisa merekam terus-menerus. Yang paling bagus ketika timbul keluhan, segera cari fasilitas kesehatan terdekat yang bisa melakukan rekaman EKG. Nah, nanti bawa hasil EKG-nya untuk konsultasi dengan dokter Aritmia. Gangguan irama jantung dapat menyebabkan kematian mendadak. Karenanya segala gejala di bagian jantung tidak boleh diabaikan. Cara paling efektif melakukan penjagaan dengan menjaga pola hidup sehat, berolahraga teratur dan terukur, tidak mengkonsumsi kafein berlebihan, dan jauhi minuman beralkohol. Jika sudah memiliki penyakit jantung, usahakan terus mengikuti jadwal pengobatan yang telah direncanakan untuk mencegah resiko yang tidak diinginkan. Tim Liputan, Trans7.